Intro Sahabat Saliha, saat ini banyak hijabar yang menorehkan prestasi di bidang tertentu dan menginspirasi banyak orang. Salah satunya adalah Fatimah Al-Ali yang berprofesi sebagai pemain nasional hoki es wanita di Uni Emirat Arab. Kecintaan Fatimah terhadap hoki es sudah dimulai sejak ia masih kecil dan dimulai ketika ia sering menonton film bertemakan olahraga hoki es. Sejak saat itulah Fatimah mulai bercita-cita untuk terjun ke dunia olahraga khususnya di bidang hoki es. Di tahun 2008, kesempatan Fatimah pun mulai muncul. Ia memulai karirnya di bidang olahraga ketika berumur 18 tahun dengan bekerja sebagai fotografer tim nasional hoki es pria Uni Emirat Arab. Dua tahun berselang, tepatnya di tahun 2010, akhirnya tim nasional wanita hoki es Uni Emirat Arab pun dibentuk dan Fatimah berhasil menjadi salah satu wanita berhijab pertama yang bergabung ke dalam tim tersebut. Tidak butuh waktu lama untuk Fatimah. Setahun kemudian, ia mampu menunjukkan bakatnya sebagai atlet hoki es wanita profesional. Dengan kerja keras dan kegigihannya, Fatimah berhasil memenangkan beberapa kejualan hoki, diantaranya ketika di Hongkong pada tahun 2013, di Bangkok pada tahun 2014, dan Kuala Lumpur pada tahun 2014. Bukan hanya itu saja sahabat saliha, Fatimah juga pernah terpilih sebagai pemain terbaik di pertandingan antara Uni Emirat Arab dengan Singapura pada tahun 2017. Kesuksesan Fatimah tentu tidak ia dapatkan dengan mudah. Di awal karirnya, ketika Fatimah baru terjun sebagai atlet hoki es, ia sebenarnya juga masih bekerja sebagai fotografer olahraga. Kurangnya dukungan finansial membuat karir penuh waktu Fatimah di bidang hoki es tidak berjalan mulus. Sampai akhirnya, Fatimah membuat suatu gebrakan. Awal tahun ini, Fatimah memberi kesan kepada Peter Bondra, seorang duta besar dari ibu kota Washington, Amerika Serikat dalam perjalanannya ke Emirat. Peter Bondra merekam teknik penanganan tongkat hoki es Fatimah dan mengunggahnya ke sosial media. Video inilah yang membuat Fatimah semakin dikenal oleh masyarakat dunia, sehingga bisa membuat Fatimah diundang ke Amerika Serikat untuk bertemu dan berlatih langsung dengan klub hoki es Amerika, Washington Capitals. Cita-cita Fatimah juga tidak berakhir sampai di sini saja. Ketika Fatimah memikirkan masa depan, semua mimpinya melibatkan hoki es dan juga olahraga. Fatimah berharap ia bisa memenangkan banyak kejuaraan termasuk Piala Asia, dan berpartisipasi dalam Asian Winter Games sebagai pemain, dan tentu saja memenangkan kejuaraan dunia seperti Olimpiade. Itu dia sahabat salihah, kisah inspiratif dari seorang hijau berdunia asal Uni Emirat Arab, Fatimah Al-Ali. Menurut aku kesuksesan itu adalah ketika kita mempunyai mimpi, dan kita meraihnya secara pantang menyerah. Menurut aku makna dari bisnis sendiri, kan biasanya kalau bisnis pasti ada up and down ya, apalagi kalau bisnis itu penuh dengan resiko. Nah, untuk menanggapi semua musibah yang terjadi di bisnis aku sekarang, ya aku anggap sebagai pembelajaran, sebagai sekolah lah, sekolah pribadi, yang ibaratnya semua musibah ini ada makna dibalik semua ini. Karena kalau misalkan tidak terjadi seperti ini, aku ibaratnya tidak akan naik kelas, tidak akan pernah tahu ke depannya bakal gimana, dan aku jadikan evaluasi untuk diri sendiri, baik untuk diri sendiri ataupun untuk perusahaan aku agar lebih baik dan lebih ketat untuk ke depannya. Cantik, muda, dan bekerja keras. Sosok wanita asal Bandung ini dikenal sebagai entrepreneur sukses yang memiliki berbagai bidang bisnis yang dijalani, Medina Zain. Kesuksesan yang didapat tidak serta-merta diraih dalam waktu singkat. Banyak lika-liku dan perjuangan yang harus dilalui oleh Medina dalam merintis bisnisnya. Salah satunya tidak didukung oleh orang sekitar yang ia sayangi. Jadi sebenarnya awal karir dulu, karena aku kan sekolah kebidanan, ibuku seorang bidan juga, keluarga-ku semua di dunia medis, om dan adik-adikku dokter semua, jadi keluarga-ku support banget aku di dunia medis. Nah, akhirnya setelah lulus kebidanan 2012, aku ngerasa, bukan suka ya, tapi ngerasa ini bukan passion aku di dunia kebidanan. Akhirnya lulus kebidanan, aku iseng-iseng ngambil supaya estetika medis. Karena lagi kuliah dulu, aku sempat jualan produk-produk kecantikan ke teman-temanku, ke saudara-saudaraku, tapi karena nggak fokus, karena lagi kuliah tuh kan padat, kuliah medis tuh kan ada dinas pagi, dinas siang, dinas malam gitu kan, yang bener-bener emang nggak ada waktu, apalagi boro-boro waktu buat jualan gitu kan, untuk kuliah aja keteteran banget, tugasnya banyak gitu kan, kuliah kebidanan. Akhirnya lulus kebidanan, fokus di dunia estetika itu karena aku suka banget mendalami produk kecantikan, ngambil sekolah estetika medis ini bener-bener nggak bilang orang tua, jadi aku ngambil sekolah estetika medis di Jakarta, itu kan nggak lama ya, nggak sampai sebulan, karena emang kayak short course gitu, terus akhirnya setelah diperdalam, ternyata aku ngerasa nyaman banget di dunia kecantikan. Karena dulu lagi kuliah bener-bener nggak kepikiran sama sekali buat bisnis, bener-bener dulu cuma iseng-iseng jadi reseller produk, kan dulu belum brand sendiri tuh, bener-bener kan produknya masih aku ambil dari orang, aku jual-jualin ke teman-teman, akhirnya aduh ini lumayan juga ya keuntungannya gitu kan, akhirnya setelah aku lihat keuntungannya lumayan, dan akhirnya aku udah nggak banyak minta uang ke orang tua, karena kan misalnya sampai kuliah dulu dibiayain masih sama orang tua, minta uang jajan masih sama orang tua, akhirnya aku senang bisa dapet penghasilan sendiri, ayahku pegawai BUMN, ibu aku PNS, jadi aku pengen ngeringanin ban mereka lah ketika aku kuliah, kan kuliah lumayan mahal juga tuh, terus akhirnya aku jalanin bisnis reseller itu, aku punya keuntungan, berjalan, dan akhirnya ketika aku punya keuntungan itu, aku berpikir nih, gimana caranya biar bisnis aku ini memang berkembang gitu kan, akhirnya lulus kuliah karena udah nggak sesibuk ketika kuliah, jadi akhirnya aku fokus tuh di dunia estetika, dan akhirnya aku kembangin tuh, aku fokusin di dunia kecantikan. Setelah klinik kecantikan, 2012 awal buka, 2014 itu udah punya dua cabang, nah ketika 2014 itu aku ekspansi bisnis bikin butik, tapi kan aku bukan bisnis desainer, aku ada tim yang biasa buat ngedesain, cuman itu semua asesnya dari aku kalau baju. Nah 2015 aku bikin turan travel, karena ketika 2015 itu aku ada peluang ketemu salah satu ustad, dia bercerita awal mulanya gimana sih bikin bisnis travel, akhirnya aku kepikiran yang tadi itu, aku kepikiran yaudah deh, mungkin ini jalan untuk aku bikin bisnis Muhammad aku, bisnis pribadi aku, akhirnya berjalan, 2015 sambil klinik pun kan, karena dari 2012 sampai 2014 itu, timnya udah lumayan banyak ya, karena aku bikin sistem endorse artis, endorse celebram, apa segala macam, akhirnya semakin dikenal si brand MD Clinic ini, lama-lama udah autopilot si klinik, setiap aku membuka cabang, udah tinggal tim aku aja yang gerak, akhirnya aku fokuskan lagi bisnis-bisnis yang lain gitu, akhirnya 2017 ini, aku udah punya 5 cabang klinik, ada di Bandung, di Jakarta, sama di Makassar, dan untuk butik sendiri, sekarang aku ada kolaborasi juga, ada di brand Medinajen juga, ada kolaborasi juga bareng sama Zoya. dulu bener-bener aku membangun semua bisnis ini, bener-bener dari nol, bener-bener dari awalnya kuliah, belum punya modal, orangtuaku juga dulu gak support, karena gak mau aku jadi pembisnis, jadi menurut aku sih, dulu aku pikir yang penting ini jalan dulu, karena dulu bener-bener yang kerja di perusahaan aku, awal kan aku kariorku masih 3 orang tuh, itu bener-bener temanku dan saudaraku yang kerja gitu, jadi aku pikir, dulu yang penting jalan dulu deh, yang penting aku, mereka yang bisa aku bantu, yang masih belum kerja, teman-temanku, saudaraku, bisa kerja di perusahaan aku, dan sampai sekarang pun, yang kerja di perusahaan aku, baik itu posisinya, ada yang direktur pun, itu sahabatku lagi kuliah, jadi bener-bener itu semua yang pegang orang-orang terdekat aku. Usaha tour and travel itu adalah usaha mau amal aku sama Allah, yang bener-bener, dulu kan aku punya cita-cita ya, aku pengen banget bikin pesantren, aku pengen banget bikin panti asuhan, tapi sampai sekarang belum kesampaian, karena memang aku belum tahu nih mulainya gimana, nah ketika aku ada peluang untuk membuat bisnis travel, aku pikir ini bisnis travel kayaknya bisa jadi usaha ibadah aku, sama amal aku, sama Allah. Dalam merintis karir atau bisnis, pasti selalu saja ada ujian yang akan dihadapi, baik jatuh bangun, banyak ditolak, sampai mengalami penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti yang dialami oleh Medina pada beberapa bulan lalu. Ya namanya bisnis kan masalah pasti selalu ada, bohong banget kalau bisnis selalu mulus gitu kan, semua kita belajar dari masalahnya sekarang, ini aku ada masalah, karena kan aku bukan orang manajemen, aku lulusan kebidanan yang mungkin ketika di klinik, aku masih ngerti kesalahan-kesalahan apa yang dilakukan oleh dokter, atau perawat-perawatku di klinik, tapi karena benar-benar aku bukan orang yang mengerti manajemen, jadi masalah di perusahaanku selalu aja, masalah finance atau masalah accounting, yang beberapa kali aku sempat ke lolosan masalah keuangan gitu kan, akhirnya ketika masalah travel ini terjadi, ini jadi bahan evaluasi buat diri aku dan perusahaan, ini benar-benar aku harus hati-hati, lebih selektif lagi pilih karyawan, lebih memperketat sistem lagi di perusahaan, masa depanmu ditentukan oleh seberapa besar mimpimu, kerja kerasmu, dan orang di sekitarmu, jadi menurut aku bisnis itu harus fokus, harus kerja keras, harus baik sama semua orang, karena kalau kita banyak relasi, banyak juga rizik yang bakal kita dapat, jadi intinya harus baik sama semua orang. Masya Allah, begitu bermaknanya arti hijab, semoga kita semua juga bisa memaknai dan mengamalkan hijab dalam keseharian ya sahabat saliha. Terima kasih sudah menonton!